Intro Dengan biaya yang cukup terjangkau, wisatawan bisa berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di Ceberkota yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Para peserta paket wisata tersebut mengunjungi lokasi Chinatown di pusat kota, Tukoronti Sentral milik legenda pesepak bola Jembar. Dan juga sejumlah lokasi wisata perkebunan warisan kolonial yang sekarang dikelola oleh PTPN 11 serta PTPN 12. Joko, salah satu pengunjung mengaku senang dapat mengunjungi sekaligus mempelajari tempat-tempat bersejarah di Jembar yang merupakan kota kelahirannya. Sangat memberikan kesan tersendiri sehingga membuat kangen saat berada di kota perantauan di luar kota Jembar. Selain itu dengan mengetahui lokasi-lokasi bersejarah tersebut, Joko juga merasa bangga mendapatkan pengetahuan baru. Karena saat masih muda, Joko tidak tahu bahwa kota Jembar ternyata memiliki lokasi-lokasi bersejarah yang cukup menakjubkan. Ya karena memang rata-rata waktu kita di SMA di tahun 94 itu banyak yang tidak kenal tentang tempat-tempat sejarah di Jembar. Seperti yang kita lihat tadi mulai dari peninggalan PTB, ada PAP itu, terus ada itu. Seperti yang sudah lama sekali, saya yakin hampir semua dari kita zaman dulu tidak pernah terpikir bahwa itu akan menjadi sejarah sampai sekarang kelasnya. Maksudnya kita ingin nampak kelas istirahat, apa yang terlewati waktu kita SMA. Tempat sejarah ya pantas sama, daripada tempat yang kekinian itu kan sudah tidak perlu reuni pun bisa kita dapatkan. Kalau ini kan hanya reuni saja kita bisa menghubungkan kemasan. Ini keluarga enggak diajak ya? Keluarga kekulan enggak, ada acara keluarga juga. Oh gitu. Terus nanti ini tujuan sejarahnya itu kemana ajaan dari Jembar ini sebenarnya? Ini tadi pertama kita tadi ke masjid yang terlama di Jembar. Terus peninggalan dari PTB, ketum-ketum yang semua. Kemudian tadi warna-tumnya es krim. Es krim ini dari zaman dulu, mungkin sebelum 90 sudah ada. Dan sampai sekarang pemerintahnya itu masih sehat. Itu kan hebat sekali.